54 Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paski Beraka Provinsi Jambi dikukuhkan oleh Gubernur Jambi pada 15 Agustus 2022 di kediaman rumah dinasnya pada minggu malam. Suasana Haru pun menyelimuti prosesi pengukuhan anggota Paski Beraka. 54 Anggota Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih dikukuhkan oleh Gubernur Jambi di kediaman rumah dinasnya pada 15 Agustus 2022 minggu malam. Pengukuhan dilakukan mengingat Pasukan Paski Beraka akan bertugas pada upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi pada Rabu 17 Agustus 2022 di lapangan Kantor Gubernur Jambi. Dari ke-54 Anggota Paski Beraka, yang terpilih di Provinsi Jambi, dua di antaranya mewakili Provinsi Jambi melaju ke tingkat nasional untuk bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Jakarta, Istana Negara. Al-Haris menyampaikan selamat kepada para anggota dan orang tua anggota Paski Beraka yang telah terpilih dan dilantik menjadi pasukan pengibar bendera merah putih Provinsi Jambi. Al-Haris juga berpesan agar para anggota Paski Beraka dapat memaknai pengibaran bendera merah putih dengan kebanggaan dan rasa nasionalisme bukan sebagai seremonial belaka. Sehingga pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dapat dijalankan dengan khidmat dan dapat merasakan perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Untuk memastikan kondisi para anggota Paski Beraka tetap baik saat menjalankan tugasnya, Al-Haris berpesan kepada para pelatih untuk memperhatikan kesehatan setiap anggota Paski Beraka. Selain itu, support dari peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak dalam menjalankan tugasnya. Dan juga tim medis agar mereka menyelang hari H di pagi tanggal 21.30 itu saya berharap mereka tidak ada yang sakit gitu jaga waktu mereka untuk istirahat sehingga pagi saat mereka mau persiapan dan hari H nah mereka dalam keadaan yang sehat, bugar dan juga keluarga, saya juga mohon tungguan keluarganya untuk jangan membanding mereka dengan banyak hal ataupun banyak pemikiran gitu kan. Suasana haru dan bangga pun menyelimuti saat prosesi pengukuhan anggota Paski Beraka usai. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!